Cuplikan ibadah di rumah Ibu Bidan Pancania Metar, sedikit kesaksian disampaikan oleh Ibu Pendeta Yohana Ika, Sarjana Teologi. Mereka harus berjalan di padang lurut, padahal sebenarnya jarak antara Mesir dengan kanaan itu bukanlah sangat jauh, tetapi sengaja Allah membuat mereka berjalan memutar, dan disitu mereka dimensuk. Mengapa saya menggunakan ini, saya ke Ibu waktu sambutan tadi saya memperhatikan sekali, dan saya memang sedang menyelidiki apa yang dimaksud dengan psikosomatik. Karena itu seperti yang dialami, thank you, saudara, anak saya itu. Si Angel Tani menurut saya itu, saya buka sedikit bahwa jangan kita pernah mengabalkan kesedihan. Ini ada tambi. Angel itu dari baby, banyak di tangan bapak dan ibu. Dan kami lebih percaya bahwa mereka yang mengasuh Angel. Dan Angel sudah betul-betul menemukan hubungannya yang mendalam dengan tambi buik. Nah ketika buiknya meninggal, kami pikir ini hal biasa, kesedihan biasa. Sampai kami pindah ke Pelangkeraya, dan kami juga menganggapnya biasa, hanya kadang Angel bilang, hmm, wanginya, bawa peti minata buik. Kaget kan ikan, onja malahnya dia ngerti, kan ikan, jahkan. Tapi baginya itu tidak masalah. Dia tidak penangkut. Sampai ketika sudah mau masuk SMP, SMP adalah dua, dan itulah masalah. Kesedihan yang terpendam, yang tidak diselesaikan, itu berdampak. Dia mengalami penipis order, sampai sekarang ditangani oleh diskolog dan psihata. Jadi ada satu yang saya lakukan, ketika dia bilang, mana aku hampir kayu, habisan nafas. Aku bilang, itu cuma perasanmu. Tapi saya mengikuti, bawa saya ke UGD, karena sengak. Saya bawa ke UGD, saya yakin, piksa saja sakurasinya. Balas ratus, tapi dia masih sesat. Minta ikan di oksigen, saya bilang, gimana yang paling minim darah pengaruhnya oksigen itu. Cacaanlah. Dan dari situ dipasang, dia lega. Dia bisa pingsan di badan gereja, ada waktu latihan, dan sebagainya. Jumlah malam, atau mensuasi sakit, dia pingsan. Tumpahnya hal. Dan ternyata, sampai saya bawa ke UGD, di rumah sakit kongli, dari situ dikatakan bahwa yang dialami anak kami, bukan pengaruh dari dalam, tapi dari luar. Bukan dirinya yang bermasalah, tapi termasuk penyelan, akan kehilangan. Saya pernah, Bu Panca, dia pulang dari rumah, dari Kambi, malam, kan, dengan anaknya Amos. Dia keluar dari mobil, kan padangnya tinggi. Dia pakai celana panjang bapak saya, dia pakai baju-baju bapak saya yang ada fotonya di rumah. Sekarang, sekali ketika dia turun ke luar, bu, ewe, tuh. Kalau dia rindu, dia pakai baju-baju, tapi kalau dia rindu, dulu dia suka pendam. Sekarang enggak, kalau Mama, Mama, aku rindu bapak. Kalau ada waktu, aku bisa. Aku pasti bisa, kesini, nyekar, deh. Maka itu menjadi rutinitas kami. Dan itu yang saya katakan. Apabila anak kita sungguh mencari hubungan yang terat dengan pambi buenya, dengan orang tuanya, kita pun harus juga mengerti dia untuk bisa menghadapi realita gitu. Dan indian, itu yang kami alami. Dan itu tidak mudah. Di tengah penanganan dia, kami kecik utra berkantar. Di tengah penanganan itu, rupanya, yang namanya rium, yang namanya kanker, itu akan semakin berkejolak ketika orang mengalami dispresi, depresi. Dan itu kan spesikosomatik, perasaan abu-abu, sembuh. Dia menangkapnya itu. Anak saya, pendara kami. Bisa dibayangkan, seperti apa yang selalu 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 selalu. Tapi yang syukurnya itu, saya tidak pernah beruntung. Yalah, apa pertanian? Seperti yang bapak ibu tahu, kalau ada orang sakit, ada orang takat, saya berusaha untuk selalu selalu berada di rumah mereka. Orang menghindari COVID, saya datang, saya kasih makan gitu. Saya duduk makan bareng dengan mereka. Itu juga yang menyebabkan saya tertular dari ibu, dari kebun sakit, saya tidak menghindar dari ibu. Siapa lagi yang saya bisa rawat, itu ibu saya. Setelah ini saya memang terbapak. Tapi dari semua itu, itu padang gurun. Yang harus kita tepung. Ketika jalan yang kudangku berputar di padang gurun, Engkaulah yang mengeringkannya. Hidupku sempurna ketika jalan yang kudangku berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan yang kudangku berputar di padang gurun. Selalu ada jalan yang kudangku berputar di padaku. Seperti semua orang bagai kertas putih yang telah dilabur dengan kambun. Tidak ada yang menemukan titik. Tidak ada yang mengeringkannya. Tidak ada yang mengeringkannya. Kita ke dasar sungai yang paling dalam. Atau mengeringkannya di antara semak duri yang begitu pedih melukai. Dan sesungguhnya, penderitaan bergumulan untuk begitu dekat. Kita rangkul Kita hidupi Ingin dibuang, ingin ditepis Tapi tak bisa Tidak ada jalan lain Memalaminya Mungkin kita selalu berdoa Untuk sebuah buddhisa Yang datang sekejap Dan meluputkan semua sakit dan derita Mungkin kita juga berharap Tiba-tiba Hal-abaikan Tuhan Datang menempat kita Tapi itu pun tak humbu datang Selain menempuh hidup penuh kesulitan Dan ancaman yang tiada habis Taukah tidak Bahwa Yesus pun menempuh bersama kita Dia tidak ingin kita menempisnya Karena Dia pun merasakan hal yang sama Tapi Dia mengingatkan Dia ada untuk kita Jangan berlubang Atau semak bumi Padang burung yang mungkin panas Atau dingin Bahkan nyaris Tapi Di situ sebenarnya itu akan ada Mengalami bersamanya Mungkin itu jauh lebih baik Daripada menempisnya Mungkin hidup kita Bersamanya Pahit dan getih Makin terasa Tapi Dia telah menikmati demikian itu Sampai kita sempurna Dalam perjalanan bersamanya Ketika jalan yang ku lalui Berputar di padang burung Berputar di padang burung Engkau yang mengingatkan Engkau lah yang mengaringkannya Berputar di padang burung Membuka jalan bagiku Selalu ada jalanku Dimana ada kemauan Biarlah Aku hidup selalu Di jalan Yang kau tunjukkan Kepanaku Saya menyakinya itu Anak saya pasti akan ketemu Anak saya pasti akan ketemu Anak saya pasti akan ketemu Amin 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 Anak saya pasti akan berdua Mereka pun sulit Yang saya harus obati juga saya Karena saya tidak pernah lagi merasa aman Kalau meninggalkan dia Satu malam sepenuh waktu Saya setusah menjaga dia dengan fisik saya Tapi saya lelah Sekarang saya sudah katakan Sebagian menjadi bagian Tuhan Sebagian menjadi bagian saya Saya akan hadapi itu Terima kasih